Assalamualaikum teman-teman, kali ini aku mau ngomongin soal rewards atau hasil atau balasan ya Jadi kalau kamu perhatiin, di bab-bab awal pas kita makan indomie, masih ingat nggak? Itu ada yang namanya reward, karena makan indomie itu enak, kita mengulanginya lagi Kalau nih ya, kalau seandainya makan indomie itu rasanya enggak enak banget Kita tuh pasti bakalan kapok, nggak mau deh makan indomie itu lagi Balasan yang baik membuat kita mengulangi suatu tindakan Balasan yang buruk atau hukuman akan membuat kita berhenti mengulanginya Artinya kalau kita mau membuat kebiasaan baik itu berhasil, segera kasih ganjaran yang baik Langsung, kasih balasan yang baik Kalau kita pengen kebiasaan buruk berhenti, segera kasih hukuman Kenapa harus segera? Karena otak kita tuh emang didesain untuk memilih hasil yang cepat didapat Jadi misal kamu pengen nambah kebiasaan cuci piring setelah makan Untuk membuat kamu pengen mengulanginya lagi, kasih reward yang langsung terjadi Misalnya ya, pakai gelas kelereng tuh ya, waktu itu ingat nggak strateginya? Begitu selesai cuci piring, taruh satu kelereng di gelas kosong Hal itu akan memberikan kita kebiasaan tersendiri Nah, cara lain agar kita menjaga komitmen adalah dengan memakai kontrak dan teman penjaga Apa sih ini guys? Jadi kita tuh bikin surat gitu Surat pernyataan Saya akan olahraga setiap bangun pagi Nah, udah olahraga, terus kamu posting status ya misalnya Eh, saya baru olahraga loh hari ini Kalau teman kamu nggak lihat kamu posting status Nah, dia akan tulis tuh di statusnya Si Anu males bangun pagi ini, sehingga nggak olahraga Nah, malu-maluin banget kan? Ya nggak? Masa sih kita dibilang males di depan umum? Kita akan melakukan apa aja agar kita bisa bangun dan olahraga setiap hari? Gitu Nah, kira-kira begitu ya Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum